bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan sampu rasun kumaha damang alhamdulillahirrohim kembali kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang mahu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insyaallah membawa keberkahan untuk kita semua pertama saya ingin menyapa sekaligus juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga kesediaan atas kehadiran dan juga kesediaan Bapak Ibu para tokoh yang telah hadir di acara studium general dalam rangka memperingati disnatalis ke-67 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang pertama tentu terima kasih dan sekaligus saya mengucapkan selamat kepada PLT Rektor yang sebentar lagi juga akan dilantik menjadi Rektor UNPAD periode 2024-2029 Profesor Dr. Arief Kartasasmita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rektor kita ini hadir pula Dekan Fakultas Hukum UNPAD Bapak Dr. Sigit Suseno tepuk tangan juga untuk Pak Dekan terima kasih undangan yang beliau kirimkan saya terima dengan sukacita dan saya sampaikan kepada staf khusus agar di jadwalkan diagendakan dan Alhamdulillah hari ini bisa berada di kampus yang membanggakan ini saya juga ingin menyapa tentunya para Profesor dan juga segenap sifitas akademika yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu hadir pula Ketua Ikatan Alumi Ketua Ikatan Alumi Notaris dan tentunya segenap kalangan yang memiliki afiliasi dengan Universitas Pajajaran saya juga ingin menyapa disini hadir sahabat saya dan sekaligus teman seperjuangan yaitu Kang Anton Soekartono Surato yang saat ini menjadi anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat yang ditugaskan di Komisi 1 kalau saya berurusan dengan pertanahan kalau Komisi 1 tentang pertahanan beda-beda tipis tapi pasti ada kaitannya Saya juga datang tidak sendirian Pak Rektor jajaran Kementerian ATRBPN ini termasuk Kementerian yang memiliki struktur vertikal dari pusat sampai dengan tingkat provinsi kabupaten kota dari Jakarta dari pusat tadi saya naik Wush jam 7 pagi dari Halim kemudian tiba di Padalarang bersama dengan sejumlah staf ahli menteri ada Pak Deni Santo ada staf khusus menteri ada Pak Agus Jovan Pak Sigit dan yang lain-lain termasuk hadir pula jajaran pimpinan di tingkat Provinsi Jawa Barat ada Kepala Kantor Wilayah BPN ya Pak Yunia Hikmat Ginanjar dan hadir pula para Kepala Kantor Pertanahan nah ini lengkap ini Pak di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota ada 28 kantor pertanahan nah ini hadir sengaja khusus sama-sama ingin mendengarkan dan berdiskusi bersama segenap aktivitas akademika dan mahasiswa UNPAD tentang berbagai hal termasuk urusan pertanahan terima kasih saya juga ingin menyapa tentunya yang juga menjadi keluarga besar yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bapak H.Pendi Harahap dan segenap Pengurus IPAT lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tentunya saya ingin menyapa yang saya cinta dan saya banggakan para mahasiswa mana suaranya nih mahasiswa mahasiswi saya boleh sambil turun aja gak biar gak terlalu jauh ini boleh ya selalu senang setiap kembali ke kota kelahiran saya Bandung ini kenapa oh ya baru turun bu ya ini foto kenangan bersama istri tercinta yang juga adalah alumni Universitas Pajajaran salam dari Anissa mohon maaf tidak bisa mendampingi hari ini karena bagi tugas ada tugas di Banten dan tentunya unpat tidak asing karena Anissa selalu cerita suka duka kenangan semasa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran ini yang warna biru tua jurusan apa hukum S1 yang hijau taris tariat ya oke yang lain mau ditanya gak mau ditanya juga yang ini apa ini notaris ini PPAT ada yang pura-pura jadi notaris seolah-olah jadi notaris jadi Bandung itu spesial saya selalu cerita saya lahir di Bandung kemudian SMP di Bandung ada yang di SMP 5 Negeri SMA Negeri Bandung SMP 5 Bandung ada ada ya saya banyak juga latihan militer di Bandung ada pusat kesenjataan infantri pusenif ada pusdikif pusat pendidikan infantri ketemu calon istri juga disini yang kemudian akhirnya menikah jadi banyak kenangan banyak kenangan jadi saya selalu senang setiap kali bisa kembali ke Bandung apalagi bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Pajajaran saya dengar ada salam khusus buat Unpat betul ya gimana aku kamu kita salam satu empat ayo bareng-bareng dong bareng-bareng bareng-bareng ulangi ya gimana aku kamu kita salam satu empat tepuk tangan kita semuanya ada empat isu yang akan saya sampaikan dalam paparan yang mudah-mudahan bisa mengundang diskusi dan juga dialog yang tentunya tidak akan pernah berakhir bicara tentang Indonesia dan dunia dimulai dari situasi yang kita hadapi hari ini kemudian apa yang menjadi cita-cita dunia tentu tidak terlepas dari peluang dan tantangannya begitu pula dengan cita-cita Indonesia negeri kita yang kita cintai dan apa yang bisa kita kontribusikan peran kita seperti apa hari ini dan ke depan saya mulai dengan situasi saat ini kita tahu dunia kita begitu dinamis wajah dunia di abad ke-21 ini juga lengkap tentu ada potret kemajuan lompatan utamanya di bidang teknologi tapi juga ada sejumlah setback sejumlah kemunduran jika kita lihat masih terjadi perang di berbagai wilayah dunia masih terjadi bencana karena dampak dari krisis iklim termasuk kemiskinan kelaparan masih terjadi artinya ini semua masih menjadi wajah dunia kita yang harus kita carikan solusinya pertama jumlah populasi dunia akan terus bertambah betul berapa jumlah penduduk dunia hari ini ada yang menghitung berapa 7,8 hingga 8 miliar tergantung siapa yang menghitung banyak gak Indonesia sendiri berkontribusi signifikan Indonesia nomor 4 di dunia dari sisi populasi 280 juta orang dan di prediksi tahun 2050 mencapai 10 miliar manusia di planet yang tidak semakin besar justru semakin kering semakin langka sumber daya alamnya scarcity kelangkaan ini kembali ke teori dasar ekonomi bahwa kelangkaan akibat unlimited demand but limited supply keinginan kebutuhan manusia penduduk bumi selalu bertambah tidak pernah ada yang merasa cukup pasti ingin lebih ingin sesuatu yang lebih banyak baik itu dalam konteks orang per orang komunitas bangsa dan negara tetapi sumber daya yang tersedia itu terbatas artinya terjadi gap dan inilah yang menyebabkan kelangkaan di berbagai sektor utamanya apa kelangkaan di bidang pangan yang kedua energi yang ketiga air bersih ada yang bisa hidup tanpa pangan tanpa energi dan juga tanpa air bersih nah masalahnya adalah ketika kelangkaan ini tidak bisa dikelola dengan baik tidak ditemukan solusinya tidak ada intervensi dalam menghadirkan alternatif sumber pangan energi maupun air bersih tadi maka itu semua bisa menghadirkan kompetisi yang semakin sengit antar masyarakat antar bangsa antar negara bahkan berpotensi pada terjadinya konflik bisa juga perang sudah terjadi dan trendnya kalau tidak bisa kita patahkan maka akan memuruk kemudian ada isu kedua bukan hanya kelangkaan akibat populasi tadi tapi juga disrupsi dari aspek teknologi bisa dilihat di depan ini ini yang sering kita dengar saat ini betapa artificial intelligence augmented reality belum lagi bicara yang sudah lebih luas internet of things automation dan semua yang telah mengganggu dalam tanda petik tatanan kehidupan termasuk business models termasuk norma dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini semua menghadirkan tantangan dan peluang jadi tidak semua merupakan tantangan atau pasalah tapi juga bukan semua berarti menjadi benefit untuk manusia dan kehidupan kita contohnya ketika semakin marak penggunaan mesin cerdas kecerdasan artificial kecerdasan buatan maka semakin banyak jenis pekerjaan manusia yang seolah tidak lagi diperlukan betul apa aja contohnya yang kira-kira dulu merupakan sebuah profesi sebuah lapangan pekerjaan tapi bisa digantikan oleh kecanggihan ini semua apa kira-kira petugas pintu tol ada lagi parkir apa lagi teller bank apa lagi customer service customer service apa design grafis kenapa bisa dengan chat GPT jadi apa lagi yang kira-kira bakal menjadi obsolete menjadi usang menjadi tidak relevan lagi kalau notaris bagaimana notaris tetap tidak tetap perlu tetap perlu tapi artinya kita tidak perlu khawatir kemudian pekerjaan kita menjadi tidak relevan lagi yang harus kita khawatirkan jika kita tidak bisa catch up tidak bisa mengupgrade skills kita sehingga kita tidak bisa bersaing dengan mesin yang diciptakan oleh manusia sendiri setuju pendidikan kampus juga harus selalu mencari terobosan agar selalu leading agar terus relevan begitu pula dengan pemerintahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati